Sementara itu pemirsa, calon Bupati Grobogan Setio Hadi menyambangi para pedagang di Pasar Krongen dan sejumlah petani yang hendak tanam padi di sawah. Peduli dengan kondisi perekonomian warga, calon Bupati Grobogan nomor urut 1 Setio Hadi lakukan pengecekan kondisi pasar tradisional. Setio Hadi berkeliling untuk menanyakan kondisi para pedagang di Pasar Krongen. Ia juga sempat membeli minuman daud serta pakaian untuk anak dan istri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat warga dalam meningkatkan taraf perekonomian. Usai mendatangi pasar tradisional, ia pun mendatangi sejumlah petani yang hendak tanam padi di sawah. Guna memastikan petani tak kekurangan pupuk, Setio Hadi pun menanyakan kondisi pupuk pada petani saat ini. Padi kesini karena calon Bupati itu kan ya hasilnya petani. Nah supaya petani maju itu istilahnya memandu lah, menyarankan biar petani itu keras, cepat, apa yang mau ditanam, cepat-cepat ditanam gitu lho Pak. Jadi cepat masuk ke sawah juga Pak ya, biar pun Pak? Iya, iya. Sering ke sawah, terus jeripayahnya petani itu tahu semua. Gimana Pak dengan adanya calon Bupati ke sini Pak? Senang Pak? Senang, senang sekali. Karena apa? Karena calon pimpinan tahu persis jeripayahnya petani yang di sawah-sawah itu. Untuk pupuk gimana Pak? Cukup, lumayan pelayanan bagus. Bisa terjangkau Pak harganya Pak ya? Iya bisa, sudah terjangkau. Iya, ini saya terjadi petani. Jadi saya ingin tahu peluk pesawat kami. Asalkan petani juga. Sebelum pesawat tadi kemana Pak? Ke pasar, tadi melihat-lihat pasar. Saya ingin ditemukan pasar keadaannya petani yang diharapkan. Karena pasar ini usaha penting sekali untuk menundang ekonomi masyarakat. Di dalam pasar Pak perjaga mengharap apa Pak? Di dalam pasar mengharap intinya kalau pasar rame, digonomi masyarakat ini meninggal. Contohnya kalau pasar rame, petani, panen raya, akhirnya masyarakat juga meramekan pasar. Pak, di sawah tadi ada beberapa petani yang mengatakan pupuk gimana Pak? Tadi kita terjun ke petani langsung. Pernyataannya pupuk, tidak ada masyarakat. Tidak ada masyarakat. Dan apa yang dihindari masyarakat. Kalau saya turun ke bawah dan keluhan pupuk, tanya ini ya tidak ada masalah. Harga stabil sesuai permintaan petani. Saya berharap masa tanam yang dilakukan para petani saat ini tepat waktu sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil yang melimpah. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Tim Liputan IMTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!